Dalam sesi akhir tradisi manenek, mayat yang telah berganti pakaian akan diberi makan Baru deh liang kubur ditutup rapat dan menunggu 3 tahun lagi untuk dibuka kembali Kenapa begitu? Karena tradisi manenek ini hanya digelar 1 kali dalam 3 tahun Keren Hai, sampai ini sama nih, manasumuraka Terima kasih loh masih setia menonton videoku Kali ini aku mau menyaksikan penutupan tradisi manenek yang berada di lokomata sesian Sulawara, Kabupaten Toraja Utara Yeeh, pasti keren banget lah Berangkat malam hari ke kebuatan tetangga, saya bersama teman-teman dari Stupid Traveller Akan mencari tempat camp yang pas untuk menikmati matahari besok pagi Jadi deh campnya di Batu Tomonga Setelah puas menikmati matahari terbit dengan awan kece menutupi Toraja Utara Aku memutuskan untuk cepat-cepat menuju lokasi ritual mak nenek yang berada di lokasi objek wisata lokomata sesian Sulawara Maklum ya, ritualnya dimulai pagi banget Nggak perlu pakai mandi Din Nah sekarang lagi proses penutupan Jadi tempat keburan yang dalam batu itu sekarang waktunya ditutup Nah pas penutupan itu Jenasa yang sudah meninggal itu diberi makan sesajen seperti itu Nah ini lagi berlangsung di bawah Itu prosesnya memberi makanan Jadi pihak keluarga akan memberikan makanan terbaiknya Biasanya itu babi Babi itu dimasak dalam bambu Kayak gitu Sama nasinya dikaku Kawan dalam penutupan ritual mak nenek ini Mayat yang sebelumnya telah berganti pakaian Dan dikemas serapi mungkin Liang kuburnya akan segera ditutup Biasanya nih dari awal pembukaan sampai penutupan gini berlangsung selama semingguan Maka jangan heran jika selama itu liang kubur akan terus terbuka pintunya Baru di penutupan gini liang kubur akan ditutup Tapi sebelumnya ada ritual memberi makan atau sesajen kepada keluarga yang telah meninggal Biasanya sesajen yang diberikan merupakan daging babi yang dimasak dalam batang bambu gini Ada nasi dan beberapa pelengkap lainnya Dalam kepercayaan masyarakat sesajen ini sebagai bentuk penghormatan Luar biasa ya Nah setelah pintunya ditutup Maka tangga yang tinggi-tinggi ini akan dirobohkan Tradisi Mak Nenek Tradisi Mak Nenek memang menjadi salah satu tradisi leluhur suku Teraja yang hingga kini masih dilakukan di beberapa wilayah pegunungan Teraja Di pegunungan sesajen ini warga kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah penutupan Ada empat ekor korbau akan dikorbankan dan akan dimakan secara bersama-sama oleh pesyarakat sekitar yang hadir Hmm inilah ada suku Teraja Mari saling menghargai keberagaman dalam balutan negara tercinta Indonesia Masyarakat yang hadir pun biasanya bawa bekal dari rumah untuk disantap bersama di lokasi tempat ibadah ini Kalau lihat lokasinya sejuk ya Adem Warga yang berkumpul gini menjadi semangat akan indahnya kebersamaan Ditor aja Rasa gotong royong memang kuat kawan Persatuan warga selalu dijaga Kece ya Setelah rangkaian penutupan selesai Maka kami pun memutuskan untuk pulang Tapi di jalur yang berbeda Biasa mau nikmati pemandangan indahnya Teraja Wih keren ya kan Pokoknya nih kalau kamu ke Teraja Abadiin setiap momen dengan ponsel kamu Terima kasih Saat mendekat ke kota Rante Pao Salah satu motor teman malah mogok nih Maklum, Vespa Legenda Lagi ngambek kayaknya nih Kawan, pentingnya untuk memeriksa kendaraan sebelum kamu berangkat Menjelajah di wilayah Toraja Karena jalur di wilayah Toraja memang cukup berat ya Jadi gak ada salahnya ya kan Ngecek Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya Masih banyak hal yang terjadi di Toraja Yang ingin aku bagikan ke kamu Ditunggu ya Kure Semangat Sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati